Bagaimana sih cara mengisi formulir pajak di Google AdSense-nya di tahun 2003? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Agung Daily, di mana saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara mengisi formulir pajak di Google AdSense di tahun 2023. Di video sebelumnya, saya telah membuat video ini yang di mana di tahun 2021 ya. Nah, di video ini saya memang telah membuat bagaimana cara mengisi formulir pajak. Tetapi di tahun 2003 ini ada tambahan yang di mana mungkin ada beberapa penonton yang tidak paham bagaimana mengisinya di tahun 2023 yang di mana ada beberapa tambahan yang perlu kalian isi. Nah, jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi langsung aja kalian masuk ke Google AdSense kalian yang di mana kalian buka aja Google AdSense kalian dan lalu kalian masuk aja ke bagian beranda di Google AdSense kalian seperti ini. Dan di bagian atas, pasti kalian akan melihat adanya form berwarna kuning ini yang di mana nantinya sebuah notifikasi yang perlu kalian isi. Di video sebelumnya, saya itu menggunakan NPWP dan tidak menggunakan MWP. Jadi ada dua cara. Tetapi untuk video ini, saya tidak menggunakan NPWP. Karena orang yang memiliki Google AdSense ini tidak memiliki NPWP. Jadi nggak apa-apa buat kalian yang tidak memiliki NPWP. Tetapi jika kalian memiliki NPWP itu maka lebih bagus lagi. Karena kalian bisa mengurangi pajaknya ya. Di sini langsung aja kita menggunakan tanpa NPWP. Langsung aja kita ke bagian kelola info pajak. Agar kita bisa mengisi formulir pajak di Google AdSense ya. Kalian tekan aja kelola info pajak. Nah, terus bang jika di bagian sini nggak ada notif seperti itu, gimana bang solusinya? Nah, mungkin kalian sudah menekan tutup di bagian sini. Jika tidak ada, maka kalian bisa pergi ke bagian info pembayaran. Kalian tekan aja info pembayaran. Lalu kalian tekan di bagian kelola setelan. Kalian scroll ke bawah dan kalian akan melihat adanya info pajak Amerika Serikat. Kalian tekan kelola info pajak. Nah, di bagian ini maka kalian akan melihat pelaporan pajak yang dimana perlu kalian tambahkan ya. Jadi, kalau kalian tekan ini sama aja, nanti mengarah ke sini. Kita tekan aja ya. Contohnya. Ya, sama aja. Memang masuk di bagian ini. Nah, langsung aja kalian tekan aja di bagian tambahkan info pajak. Nah, lalu kalian mulai formulir. Nah, jadi langsung aja dia akan masuk ke bagian informasi pajak Amerika Serikat yang dimana kalian langsung baca aja di bagian sini apa jenis akunnya kalian. Nah, di sini namanya Muhammad Pepeng. Kalian pilih aja perseruangan. Lalu kalian tekan berikutnya. Nah, apakah anda warga negara-negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Kalau kalian orang Amerika Serikat ya pilih iya. Tapi kalau kalian orang Indonesia, maka kalian pilih tidak ya. Lalu kalian tekan berikutnya. Nah, di bagian ini maka kalian bisa menekan Wiband. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa menekan mulai formulir Wiband. Kalian tekan. Nah, jadi memang sama aja ya dengan yang dulu. Tetapi nanti ada tambahan di bagian bawahnya. Nah, langsung aja kita akan bisa memulai formulir pajak WI 8 Band ya. Di bagian sini maka kalian bisa menekan negara kalian, Indonesia. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sini biarkan saja kosong. Dan buat kalian yang memiliki NPPP, maka kalian bisa isi di bagian sini. NPPP kalian sebutin aja. Misalnya angkanya 4, 3 apa atau berapa. Kalian isi aja di sini. Tetapi, jika kalian tidak ada NPPP, maka itu nggak apa-apa. Kalian tinggal kosongkan saja. Lalu kalian tekan berikutnya. Nah, di bagian ini maka kalian akan disuruh mengisi alamat. Yang di mana memang ini alamat yang dibutuhkan untuk mengisi alamat ya. Di sini saya akan langsung aja menceklisnya. Yang di mana akan mengikuti alamat dari AdSense yang ada ya. Jadi, kalau sebelumnya kalian sudah mengisi alamat. Maka kalian bisa menekan ini. Agar secara otomatis akan diisi oleh Google AdSense sesuai dengan alamat sebelumnya ya. Nah, jadi memang secara otomatis dia akan terisi menggunakan alamat yang sebelumnya. Lalu kalian bisa ceklis di bawah ini. Yang di mana ini alamat surat yang sama ataupun alamat yang sama. Lalu kalian tekan berikutnya lagi. Nah, di bagian ini maka kalian bisa memilih yaitu apakah anda mengklaim tarif pemotongan pemotong pajak yang lebih rendah berdasarkan penjanjian pajak. Kalau kalian ada NPWP, biasanya pasti kalian menekan ya. Tetapi, jika kalian tidak ada NPWP, maka kalian bisa tekan tidak. Kenapa kok bang? Kok beda bang? Nah, jadi kalau kalian mengisi bagian ini, pasti tidak bisa. Karena ini ada tulisan TNI Asing atau TNI AS. Diperlukan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Memang dibutuhkan NPWP untuk mengisi di bagian ini. Tujuannya agar mendapatkan potongan ya. Nah, jadi kalian bisa melihat potongan ini. Nah, ini kalau kalian menggunakan NPWP. Tetapi, kalau kalian tidak menggunakan NPWP, nanti lihat aja ya. Di terakhir ya, nanti beda kok. Nah, saya akan memilih tidak karena saya tidak ada NPWP. Maka kalian bisa tekan berikutnya. Tetapi, jika kalian nanti ya, suatu saat nanti ingin membuat NPWP, lalu kalian ingin mengubah di bagian pajak Amerika Serikat, itu bisa kok. Nanti kalian bisa tekan aja edit lagi. Nah, di sini lanjut aja kita ke videonya ya. Nanti saya akan bahas. Nah, di bagian aktivitas dan layanan yang dilakukan Amerika Serikat, pernahkah individu yang disebutkan di bagian ini pajak melalukan aktivitas layanan apapun untuk Google Analytics? Tidak. Kalian pilih aja tidak. Lalu kalian tekan checklist aja. Lalu tekan berikutnya. Nah, di bagian sini, maka kalian bisa menekan yaitu saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Kalau kalian menekan yang ini, yang ada nanti suratnya akan dikirim ke alamat kalian. Mending kalian pilih yang online aja ya, karena biar cepat aja. Lalu kalian tekan berikutnya aja. Nah, di bagian sini, maka kalian bisa tekan checklist aja. Lalu kalian tekan berikutnya. Nah, di bagian ini yang beda. Ini yang beda. Karena di bagian sini kalian checklist aja. Nah, ini yang bikin bingung nanti. Nah, di bagian ini yang bikin bingung. Di sini kalian isi aja 2023. Nah, di bagian ini yang saya membuat bingung. Karena di tahun 2021 itu tidak ada seperti ini. Jadi, saya akan isi sesuai dengan tanggal sekarang. Nah, jadi kalian isi aja seperti ini yang di mana ini sesuai dengan tanggal pendaftaran kalian. Tetapi nanti pasti keterima kok. Nah, di bagian 17 Agustus. Diskusi dan tanggal untuk setiap perubahan pada formulir pajak. Nah, di bagian bawah maka kalian akan melihat adanya tanda tangan anda. Yang di mana kalian di bagian sini maka kalian bisa tekan tidak. Dan di bagian sini maka kalian bisa checklist. Dan kalian isi tanda tangannya menggunakan nama lengkap kalian. Jadi, memang penting ya tanda tangan. Karena ada yang bertanya seperti ini. Yang di mana, bang katanya harus sama ya nama AdSense itu dengan KTP kita. Memang harus sama. Wajib. Karena kita akan mengisinya dengan nama lengkap kita yang ada di sesuai dengan KTP. Jadi, isi aja seperti ini. Nah, jadi isi aja nama lengkap kalian. Yang di mana kalian tidak menggunakan tanda tangan seperti Indonesia pada umumnya. Kalian menggunakan nama lengkap ya. Lalu, kalian tekan kirim. Nah, di bagian ini dia akan meminta yaitu KTP kita. Ataupun SIM, ataupun paspor dan sebagainya bisa kalian gunakan. Lalu, kalian bisa tekan unggah untuk mengupload KTP kalian ya. Nah, jadi di bagian ini saya akan mengisi menggunakan KTP saja. Karena saya hanya kebetulan mau menggunakan KTP saja. Nah, lalu kalian bisa tekan kirim dokumen. Nah, secara otomatis dia akan sedang ditinjau. Yang di mana ini bentar banget kok. Nanti pasti langsung aja disetujui. Dan buat kalian mungkin ada di antara kalian yang tidak tahu cara kirim KTP yang benar itu bagaimana sih bang. Kadang-kadang ketolak gitu loh. Nah, jadi kalau kalian ketolak, maka kalian bisa mengatasinya dengan seperti ini. Contoh, ini anggap aja KTP kalian ya. Yang di mana ini saya menggunakan kartu game Fantasia ya. Nah, kalau kalian upload seperti ini, pasti akan ditolak. Kalaupun seperti ini lagi, pasti ketolak. Anggap aja ini lantai ya buat kalian foto ya. Lalu kalian foto pakai HP putrid seperti ini. Pasti ketolak. Nah, cara mengatasinya agar tidak ketolak adalah kalian harus menghapus semua ruang yang ada. Yang di mana misalnya foto putrid nih ya, kalian kan bisa menggunakan HP. Maka kalian edit aja seperti ini. Yang di mana kalian harus crop dengan ukuran yang pas sesuai dengan KTPnya. Seperti ini. Nah, jadi kalian harus potong sesuai dengan ukuran dari KTPnya. Misalnya seperti ini. Oke, agak susah emang. Nah, jadi kalian harus meng-crop bagian yang pas seperti ukuran KTPnya. Jadi misalnya seperti ini, maka kalian bisa tekan shift copy. Nah, jadi memang ini ukuran yang akan diminta oleh Google AdSense agar kalian diterima oleh pihak AdSense ya. Jadi kalian sudah paham kan? Nah, jadi kalau kalian mau foto seperti ini, mau agak jauh, ataupun putrid, ataupun sebagainya. Yang penting kalian crop aja fotonya ya. Yang pastinya harus lebih jelas ya. Jangan sampai ada yang buram ataupun ada pantulan cahaya itu nggak boleh. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya. Nah, jadi langsung aja akan disetujui oleh Google AdSense yang dimana kalian akan melihat adanya status disetujui ya. Dan di bagian sini, kalian akan melihat adanya keterangan yang dimana ini menjelaskan tentang pajak dari Amerika Serikatnya. Yang dimana di video ini kan saya tidak menggunakan NPWP. Maka hasilnya seperti ini. Dia akan terpotong 30% jika kalian mendapatkan penonton Amerika Serikat. Tetapi, jika kalian menggunakan NPWP, maka hasilnya akan berbeda. Seperti ini hasilnya. Berbeda banget kan? Karena dia menggunakan 0%, 10%, dan sebagainya. Kalau ini kan 30% cukup besar juga. Kayak kalaupun 30% sepertinya kecil, tapi ini berpengaruh loh terhadap gaji kalian sebagai seorang YouTuber. Jadi, buat kalian yang tidak menggunakan NPWP, buat sementara itu nggak apa-apa. Tetapi, jika kalian sudah ada NPWP suatu saat nanti, sudah buat bang. Misalnya gitu. Kan dulu belum buat, sekarang sudah buat bang. Gimana cara ngeditnya bang? Nah, kalian bisa tekan kirim formulir baru untuk mengedit ulang formulir kalian. Agar diperbarui menggunakan pajak yang menggunakan NPWP. Jadi, mudah banget. Apakah benar bang? Kalau diganti pajaknya, nanti uangnya akan kembali. Kembali, di sini saya ada beberapa screenshot yang di mana diambil dari beberapa orang yang dulunya tidak menggunakan NPWP. Setelah itu, menggunakan NPWP untuk Google AdSense-nya. Seperti ini. Berbagi pengawalan, semenjak ada peraturan pemotongan pajak Amerika Serikat, aku belum masukin NPWP. Jadi, orang ini sebelumnya tidak masukin NPWP. Baru buat NPWP seminggu yang lalu, terus aku masukin NPWP di AdSense, tiba-tiba potongan pajak bulan lalu dikembalikan guys. Kayak 20% dikembalikan. Kalau salah, mohon koreksinya. Jadi, memang uang yang dulu dipotong di pajak Amerika akan dikembalikan setelah kalian menggunakan NPWP. Nah, jadi misalnya kalian ada NPWP, mending kalian buat aja NPWP. Kalau sebelumnya belum ada, ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi itu dia cara mengisi formulir pajak di Google AdSense di tahun 2023. Sekian dari Agenda Eli, dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.